Ketika mendengar suku anak dalam atau SAD, mungkin bayangan yang muncul adalah sekelompok orang rimba yang tinggal di dalam hutan terasing dari peradaban. Tapi, lain dari hal itu, SAD sendiri merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang patut diperjuangkan segala hak, pengakuan, dan perlindungan atas ruang hidupnya. SAD adalah masyarakat yang bergantung dengan alam sebagai sumber penghidupan. Penghormatannya terhadap alam menimbulkan harmonisasi antara upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan keberlanjutan lingkungan. Negara menyadari bahwa salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah besarnya nilai investasi yang berkaitan dengan sumber-sumber kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh pemilik modal demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia yang dikelola pemilik modal pun sering berpotensi, menimbulkan konflik antara masyarakat setempat yang lebih dulu mendiami daerah tersebut. Seperti konflik tanah yang dialami oleh SAD 113 muncul karena adanya persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas 27.150 hektare. Konflik pun mulai mengalir pasca diterbitkannya HGU untuk PT.BSU sejak tahun 1987 silam. Artinya, konflik itu sudah berjalan selama 35 tahun. Perjuangan ini sangat memakan waktu pikiran tenaga dan jatuh bangun. Kami mengejar penyesaian ini. Nah, dalam tahun 1986, keluar seripikat BDU pertama, bangun desa utama. Dari situlah awal konflik kami, dari 3 dusun Pinang Tinggi, Padang Salah, dan dusun Tanah Menang. Terjadilah konflik itu terus memanjang. Dan kami selalu diintimidasi, diteror, bahkan diancam dengan PT.BDU maupun PT.Asiatik Persada. Nah, perlu diketahui bahwa PT.Asiatik Persada ini sudah berapa kali ganti. Pertama, BDU, Cargil, CDC, IMS, BSU. Sekarang ini. Jadi, sudah bertukar-tukar mereka tadi itu, maka konflik ini pun belum selesai. Sejak saat itulah, SAD 113 menjadi salah satu kelompok masyarakat yang bergerak untuk memperjuangkan hak gerapan, kebun, hak waris, dan hak ulayat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Nah, ada dari Datuk Mayal, ya ada di Moro Jambi, ada juga anak cucu Datuk Mayal di Batangari. Itu saya jalani selama 35 tahun. Bahwa hak-hak kita sebelum HGU PT. Bangun Desa Utama terdiri, apakah itu dibiarkan menurut hukum adat maupun hukum negara. Kalau kita merasa punya hak, marilah kita tuntut hak kita. Itu dasarnya, kenapa makam pekuburan itu HGU kita? Aku bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur, bukannya HGU perusahaan. Kenapa? Tidak mungkin aku bilang, hak kita itu bisa hilang dengan dasar hukum yang didirikan oleh negara. Negara memang mendirikan hukum, itu tidak salah aku bilang. Tapi, hak kita sebelum adunya, beku dunia, kalau sudah ada di situ, masa tidak kita tuntut? Aku bilang, kalau kita tidak nuntut, aku bilang, tidak akan dapat. Kemudian, aku bilang, menyerahkan hak kita ini kepada Batangari, Provinsi, Pusat. Yang jelas, kami selaku pihak pemerintah, tentunya membantu pihak masyarakat. Nah, perjuangan mereka pun kami, tentunya kami mengadakan rapat untuk membuktikan keabsahan mereka. Jadi, memang benar-benar kami dibantu juga oleh BPN selaku yang membidang yang tim teknis. Memang harus kami perjuangkan, dan juga tidak merugikan pihak investor. Jadi, di dalam perjuangan mereka, terbukti bahwa mereka memang ada hak mereka yang dituntut mereka. Perjuangan panjang SAD 113 untuk mendapatkan kembali haknya terwujud sudah. Konflik SAD 113 dengan PT BSU pun berakhir harmonis. Puncaknya, Kementerian ATR BPN mengeluarkan sertifikat kepemilikan bersama atau komunal untuk 744 warga SAD 113, berupa perkebunan sawit dan 20 hektare pemukiman atau fasilitas umum yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jambi. Sertifikat SAD 113 telah diserahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Kamis 1 Desember 2022 lalu. Kami sepakat dengan Pak Nurman, Ketua Koperasi, mengarahkan kepada dulur-dulur dan keluarga sanak-sanak cucung saya, itu jangan sempat sertifikat ini dianialih oleh orang yang tidak tahu sejarah, asal-husul mendapatkan sertifikat. Karena orang banyak mempahakkan ini. Saya tidak ingin itu, kenapa? sangat sulit mendapatkan sertifikat kalau kita diintimidasi dengan politik-politik yang tidak jelas, sehingga merugi ke diri kita sendiri. Itu mungkin yang saya pandang sekilas, Pak Nurman ya. Karena ada yang umum menganggap ini tidak jelas, itu tidak jelas. Yang lebih jelas itu bagaimana? Nah, itu menurut saya sarankan kepada keluarga besar saya, suku anak dalam kelompok satu-satu tiga, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ini kan sertifikat komunal. Jadi masyarakat itu kita sudah solusiasi ke masyarakat. Bahwa sertifikat komunal ini, satu batang sawit ini dikerjakan 744 kakak. Bukan berorangan. Nah, semua kegiatan dalam pengelolaan tersebut, itu selalu masuk ke wadah kooperasi kita. Jadi kooperasi yang mengatur, jangan sampai sertifikat atau lahan yang diberikan masyarakat, kepada masyarakat, itu diadikan dengan orang lain. Tentukan mereka itu, Alhamdulillah juga, mereka diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden Bapak Jokowi, mereka sehingga diundang langsung. Jadi oleh Bapak Presiden pun ada memberikan sertifikat. Sebanyak 11 itu dikasihkan secara simbolis dua sertifikat yang langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Selebihnya, Bapak Menteri langsung turun ke lokasi, di lokasi SAD 113. Itu yang sembilannya, langsung Menteri yang menyerahkan. Sertifikat kemilikan bersama itu kan artinya tidak bisa secara individual ya, untuk mentransaksikannya. Jadi artinya memang itu untuk kepentingan masyarakat komunal itu. Jadi tidak untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini satu alasan penting kenapa itu diberikan hak pemilikan bersama, bukan hak individual. Memang kalau kita berikan hak pemilikan bersama ataupun komunal, itu berarti peruntukannya memang untuk masyarakat tempat, masyarakat komunal itu tidak akan bisa diperansaksikan oleh individu-individu. Sehingga nanti apa tujuan kita memberikan hak itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi kesejahteraan individu, tapi menjadi kesejahteraan kelompok masyarakat. Peran BPN itu sangat besar sekali, terutama kaitannya dengan obyek yang berlokasi di Kabupaten Batanghari yang mereka klaim cukup banyak dan itu perlu penyelesaian khusus. Karena kalau dinilai dari upaya yang sudah dilakukan, mungkin kantor Batanghari itu perlu menindaklanjuti sampai dengan pengukuran pemetaan yang ada di lokasi Kabupaten Batanghari. Dari sinilah nanti kita sampaikan kepada pihak Kanwil maupun Kementerian bahwasannya terkait dengan rencana area lokasi itu sudah ada di Kabupaten Batanghari. Dalam rangka penyelesaian konflik, kami selalu bersama-sama mengadakan rapat baik di Kabupaten Batanghari maupun di kantor wilayah Provinsi Jambi maupun di kantor gubernur Provinsi Jambi. Intinya, semua itu dimasukkan dalam rangka upaya penyelesaian konflik masyarakat SAD dengan perusahaan PT. BSU. Kita sadar betul bahwa konflik pertanahan di Provinsi Jambi ini termasuk kategori tinggi. Salah satu yang ditangani oleh pemerintah provinsi beserta Forkompimda dan seluruh komponen itu adalah kasus antara PT. BSU dengan SAD Suku Anak Dalam 113. Perjalanan kasusnya cukup panjang sebetulnya. Sudah puluhan tahun kasus ini tidak selesai-selesai. Alhamdulillah dengan kerjasama yang cukup baik antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat didukung oleh Forkompimda Provinsi Jambi. Alhamdulillah kasus ini berhasil diselesaikan dengan baik di mana para pihak juga bisa menerima penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat. Penyelesaian konflik penting dilakukan karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat umum. Sebab itu, penting menggunakan pendekatan-pendekatan dan upaya yang strategis dan sistematis agar penyelesaian konflik dapat berjalan dengan baik seperti yang telah dilakukan Kementerian ATR BPN bersama dengan seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkompimda, aparat penegak hukum, dan badan peradilan dalam menyelesaikan konflik SAD 113. Penyelesaian konflik SAD 113 ini diharapkan dapat menjadi role model dalam menyelesaikan masalah serupa yang terjadi di Indonesia yang akan dibahas lebih lanjut dalam Pertemuan Gugos Tugas Reforma Agraria atau GTRA Summit 2023. Mari berkolaborasi! Terima kasih.